Oke bosku balik lagi sama gue Jadi disini gue masih di tahap Ini ya pengecekan crankcase ya bosku Ini gue lagi keringin dulu sih Karena gue mau bersihin ini semua ya Ini gue mau gue copotin semua Untuk bagian-bagian bearing-bearing crankcase ya bosku Jadi disini gue sambil pengecekan lanjut Ya sambil gue dokumentasi juga ya Jadi disini untuk Ini yang crankcase yang hitam ya bosku Ini air-raking yang hitam Ini crankcase hitam Satu disini Lem-lemannya ini cuma ada sebelah doang Tapi emang gak recommended Ini pasti gue copot sih Ini gue gak bakal pake lem-leman disini Karena fungsinya Udah gue jelasin di video yang satunya ya bosku Video yang sebelumnya Kalau untuk cangkulan disini Disini untuk mendapatkan Bahan bakar campur oleh samping itu ya bosku Untuk melumasi bearing ya Jadi fungsinya disitu sih Jadi untuk mengawet bearing crankcase ya bosku Nah dan juga untuk disini ya Untuk bearing-bearing ya bosku Untuk bearing-bearing yang lain ya Bearing-bearing gear Bearing ratio Dan lahir-lahir bambunya Ini disini masih normal semua ya Ini udah gue cek semua di as-asnya gitu ya Kalau ini tuh masih presisi semua ya Ini masih presisi semua Paling cuma bagian bearing krekasnya disini Bakal gue ganti ya bosku Karena ini dia udah berisik sih Ini dia udah berisik Terus Nanti kalau untuk yang patah ini Kita bakal tambah ulang aja ya bosku Nah Nih Yang bagian bawah sini Ini dia poal Dia patah ya bosku Sama di bagian sini nih Yang Tutup Tutup per sekel ya bosku Yang putih itu yang segitiga Sama kayak yang Airhack Yang crankcase ini Yang crankcase Yang airhacking putih Kalau ini dia Ada ya bosku Nah Kalau ini dia ada Jadi ini ntar kita Kasih Tutupnya ya bosku Terus disini Untuk Seal Untuk seal juga Untuk seal juga disini Dia Apa ya Ini kayaknya Kebalik sih masang ini ya bosku Ini harusnya Untuk bagian yang Lingkar ini Untuk yang lingkar ini Dia itu tuh di bagian dalam ya bosku Ini dia di bagian dalam Nah Harusnya dia seperti ini ya bosku Nah Dia harusnya seperti ini Nah Dia harusnya seperti ini ya Tuh Jadi tuh yang bagian datar Dia di luar Bagian yang Ada Per ya Itu dia di bagian dalam ya bosku Bukan di bagian luar Terus untuk seal juga Ini agak-agak Bocor ya Ini lem lemanya Gila sih ini Lem lemanya Kalau untuk crankcase ini Yang airhacking putih ini Dia masih Lumayan rapih ya bosku Dia masih lumayan rapih Kalau ini dia agak Agak coak nih Nih bagian sini ya Sebentar Agak keras juga nih Sorry sebentar Ya bosku Jadi disini dia coak nih Tapi kalau untuk Dipasang bearing Eh untuk dipasang bearing Kalau untuk dipasang seal Dia masih presisi ya Karena disini Untuk dudukannya Dia masih ada Dia masih ada dudukannya ya Walaupun Ini agak coak dikit sih Atasnya Terus Apalagi ya Jadi disini kita sambil Cari-cari Yang sekiranya Ada permasalahannya ya bosku Di bagian krekas Di bagian krekas Ini dia untuk o-ring Untuk o-ringnya ini Dia udah datar ya bosku Ini udah datar disini Nanti itu bakal diganti juga Dan untuk Bearing-bearing yang ini Dan untuk bearing-bearing yang R-king putih Nah R-king yang putih ini emang Kayaknya sih Ini motor Lama banget Nggak nyala ya bosku Karena disini Banyak-banyak Banyak pendapatan karat ya Disini karat nih Bearing ini Bearing-bearing ratio Lahar bambunya juga nih Nah lahar bambunya Terus gear Gear yang ini apa Gear Yang gear depan ini Dia malah udah Seret banget Dia keras Terus Kalau diputur dia agak Agak gerenjul gitu ya Kayak polisi-polisi tidur gitu Dia keras banget nih Terus Jadi itu bakal Gue ganti semua sih Kalau buat Bering-bering ya Yang khusus di bagian Yang Crank case R-king putih ini ya bosku Nah Dan lagi Untuk bagian sini Kita cek Crank case-nya Disini nih Ada bekas patan Ini nih Kalau gak salah Apa ya Oh ini cuma ini nih Yang ini Jadi dia cuma Ketahanan Garis-garis Crank case Kayak gini aja nih Nah yang kayak gini nih Nah Jadi disini dia ada nih Terus disini dia Berikut ada tambalan Lem besi juga nih Gue gak tau nih Maksudnya ini Kayaknya ada Ada retak Mungkin ya Tapi kalau misalkan Diperhatikan di dalam Dia gak ada Gak ada ini sih Dia gak ada Kayak retakan Yang ke dalam gitu ya Dia gak ada sih Oke Jadi Lanjut Lanjut cek lagi Nah ini juga terlalu nongol nih Si Bering bambunya Bering bambu yang rasio ini Dia terlalu Dia terlalu keluar Sebentar Nah Dia terlalu keluar ya Jadi si Pengikatnya juga itu Pengikatnya ya Si penguncinya ini Dia agak Menceng keluar gitu ya Ini harusnya agak dalam ini Nah harusnya agak dalam ya bosku Ada lagi Oh iya Untuk krek asnya Krek as yang RR King putih Dan ini untuk krek asnya ya bosku Ini baru banget Dicopot sih Nah Dan disini ya bosku Di bagian O-ring Di bagian O-ringnya ini Dia gak ada ya bosku Jadi dia tuh gak ada O-ringnya ya Dia gak ada O-ringnya Sebenernya O-ring itu kan fungsinya Dia biar Biar gak Ini ya Di bagian primer Itu dia biar Biar lebih Padat Presisi Terus gak ada O-ring Mesin yang bisa masuk Gitu ya bosku Biar gak ada O-ring Mesin yang bisa masuk Jadi disini gak ada O-ringnya Gue juga gak paham deh Bisa gak ada O-ring ini Gue gak paham deh Oke Kalau untuk masalah krek as ini Dua-duanya sih Kalau untuk masalah daunnya ini Dia emang masih Bagus banget ya bosku Cuma kalau ini Yang model-model begini nih Ini dia emang Lama gak nyala nih Dan ini yang Bandulan yang Yang gue bilang di video kemarin itu ya bosku Itu nanti Nanti bakal gue ukur deh Ini soalnya Krek as ini Ini berat banget ini Kalau lebih berat Daripada standarnya ya bosku Itu yang ada nanti Bearing rusak lagi Rusak lagi gitu ya bosku Kecuali motor ini untuk Khusus kompetisi ya Untuk balap gitu kan Mungkin bisa aja ya Kita ada Perhitungan ulang ya Cuma kalau untuk harian sih Bandul sampai Ibaratnya Sampai berat begitu Yang gak rekomendasi ya bosku Yang ada nanti Bearing aus lagi Aus lagi gitu kan Jadi lemparannya itu Dia lebih Lebih keras Jadi bearing juga Tekanannya lebih keras lagi kan gitu Oke Jadi Disitu Untuk Untuk pengecekannya Kayaknya itu aja sih ya bosku Dan Kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan monggo di dalam komentar ya bosku Insya Allah Kalau misalkan gue ada waktu Gue pasti Jelasin Dan gue pasti Bikinkan videonya ya bosku Oke Jangan lupa pantengin terus Dan makasih yang udah Nonton video ini ya bosku Thank you Selamat menikmati